Seorang ayah ditangkap usai sandera anak. Seorang ayah di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Sulsel, bernama Sandi, 25, ditangkap polisi setelah menyandera anaknya yang masih berumur 1 tahun 2 bulan selama 16 jam. Sandi terancam hukuman pidana 5 tahun atas perilaku kejinya menyandera dan mengancam membunuh anaknya yang masih balita. Andi Reza mengungkapkan pelaku di Jerat Pasal 80 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang penganiayaan berat terhadap anak di bawah umur dengan ancaman 5 tahun penjara. Dia mengutarakan, untuk korban akan didampingi oleh unit PPA Polres Pinrang untuk penanganan trauma atas kekerasan dan penyanderaan yang dialami selama 16 jam. Sebelumnya, Sandi, 25, menyandera anaknya yang masih berumur 1 tahun 2 bulan selama 16 jam di dalam rumahnya di Desa Masulawalie, Kecamatan Martiro Sompe, Pinrang. Pelaku menyandera korban sejak Minggu, 4 Agustus 2024, mulai pukul 19 Wita hingga Senin, 5 Agustus 2024, pukul 10 Wita. Pelaku pun sempat menggantung anaknya dengan tali dan mengancam akan membunuh anaknya yang masih balita dengan sebilah parang. Itu terungkap setelah pelaku mengirimkan video kekerasan yang dilakukannya kepada istrinya. Andi Reza mengatakan, motif pelaku melakukan aksi kejinya itu lantaran jengkel terhadap istrinya karena memutuskan untuk pisah ranjang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!